halo 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 guys balik lagi bersama gue yanfriyata dan disini saya sudah jarang upload ya guys jadi mohon maaf lah ya guys ya karena sibukan di sekolah dan banyak hal lain lah pokoknya dan jadi di top yang pertama itu disini kalian di main di training ground ya dan disini kalian tinggal jongkok dan berdiri lalu tembak si kepala patung di training ini nah ini kan harusnya kalau nembak kepala patung ini demiknya merah ya bisa tetapi kalau kalian jongkok dan berdiri terus tembak kepalanya ini bakalan jadi demik putih atau demiknya ini kalau kalian pakai indikator kuning ya demik kuning ya Nah jadi kalau kalian main di CS atau di ranket ini caran aku jangan sampai kalian jongkok dan berdiri terus nembak ya soal ini bakalan gak berdamage ngaruh sama musuhnya guys ini musuhnya ya kalau kalian headshot ini nggak bakal headshot ya jadi demiknya cuma demik bohongan gitu guys kita coba pakai senjata lainnya guys coba ceri senjata yang bagus ya di sini kita coba pakai MP40 kita coba pakai MP40 apakah demiknya sama ketika kita jengkok dan berdiri coba nah ini kalau normal kan Edsel ya tapi kalau jengkok dan berdiri ini bakalan gak berdamage coy tapi tadi kalau kalian bisa perhatiin ketika nembak pakai MP40 itu demiknya cuma dua kali ya yang demik putih coy setelah itu bakalan demik merah lagi jadi MP40 bakalan ngaruh cuma dua tembakan guys Oke dan disini juga ada bug lagi di kotak-kotak ini ya bisa kalian bisa nyobain ketika kalian lihat kotak-kotak yang udah terbuka kayak gini nah ini kan udah nggak bisa diambil kalian tinggal eh relook dari game Free Fire nya guys terus kalian tinggal masuk lagi oke kalau sudah menyambungkan ulang kalian tinggal tunggu ya guys ya Nah kalau sudah masuk lagi ke gamenya ini bakalan kotak-kotak ini kotak senjatanya guys ya kalian bisa lihat sendiri di sini ada tanda gunakan tetapi enggak ada itemnya gitu guys jadi kalian bisa lihat di sini ada senjata tapi enggak bisa dibuka ya bisa cuma tampilannya doang kayak gini cuma hilang ya tetapi ketika kalian berada di sekitar sini ini kalau kayaknya kalau kelihatan di musuh ini kalian bakalan masuk ke kotak-kotaknya guys ya itu kalian bisa lihat di sana itu ada musuh tadi lewat coy kalian bisa lihat sendiri ya tetapi di sini musuhnya enggak tahu ketika kalian di sini jadi kalian di sini juga seperti sembunyi ya Nah di sini kalian juga bisa nungguin musuhnya sampai musuhnya keluar ya bisa di sini terus dan di sini juga ada bug lagi ketika kalian menggunakan senjata ini guys yang baru ini ya ini seperti belontar ketika kalian nembak ke target kalau patung-patung ini nah ini enggak bakalan berdiamag ya guys ya kalian bisa lihat sendiri seharusnya kan kalau pakai senjata itu ada demik indikator yang ada di atas itu guys atau keterangan demiknya ya tetapi kalau kalian di sini nembaknya pakai belontara itu nah kalian enggak bakal ada peringatan seperti ini statistik demiknya ya jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ketika kalian nembak pakai pelontaran-pelontaran ini ya tetapi kalau kalian nembaknya itu pakai peluru nah bakalan ada statistik demiknya guys kalau kalian nembak-nembak terusnya gini enggak bakal ada demiknya ya walaupun kalau kalian nyobain di training itu bisa ngakil musuh tapi enggak ada statistik demiknya guys jadi kalian enggak bakal tahu demik ini berapa ya Nah apa jadi seperti itu guys ya bag ini baga tahu gimana ya guys menurut kalian guys ya kalian komen di bawah coy dan kita lanjut di bagi selanjutnya di sini juga di kotak-kotak item senjata ini kalian buka terlebih dahulu kalau sudah dibuka seperti ini nah kalian tinggal reload dari gamenya ya guys ya Oke kita masuk lagi ke gamenya dan kita tunggu sampai menyambungkan ulang ya coy ya Nah jadi ini seperti di top yang sebelumnya ya tetapi ini nanti baginya bakalan kan kelihatan kotak-kotaknya guys Nah sebelumnya kan enggak kelihatan kotak-kotak itunya karena sudah dibuka sama musuh jadi di sini kita buka sendiri tapi nanti bakalan ada bugster sendirinya guys Oke kita tunggu sampai masuk lagi ke gamenya nah seperti ini ya isya nah ini kalian bisa lihat sendiri padahal tadinya kita udah dibuka tetapi di sini belum dibuka lagi guys jadi kelihatannya seperti ini ya kalian bisa buka kembali tapi kalau kalian pencet yang gratis itu enggak bakalan bisa cuy soalnya ini cuma tampilannya doang ya yang di sininya coy dan di sini ada bagi yang keterakhir ini buat paling parah sih guys ya menurut aku ya Nah di sini aku enggak tahu kenapa ini tadinya aku main-main di training terus tiba-tiba ketika aku deketin musuhnya ini musuhnya enggak seperti nggak lihat aku ya bisa dan juga kita juga bisa kebal dari musuh coy dan bisa lihat sendiri di sini ya di sini kalian nggak bakal kelihatan sama musuh ya sekalian bisa lihat sendiri di sini musuhnya kita pukul-pukul pakai panci juga nggak bakal tahu dia coy sampai kita bisa kila ini ditampilan musuhnya seperti batak terlihat atau bug immortal ghost guys kalian bisa lihat bug immortal ghost seperti yang dulu ya itu nggak kelihatan ya tetapi di sini juga musuh itu nggak bakal bisa lihat kalian ya soalnya ini otomatis mati musuhnya tuh lihat profilnya sendiri coy Nah kita coba lagi di sini nah ini juga kalian bisa kebal tembakan walaupun ditembak sama musuh tetapi kalian nggak bakal mati ya bisa ini bener-bener immortal ghost di training ground coy nah disini sangat menguntungkan ya bisa tetapi juga merugikan buat orang lain yang misal lagi latihan global atau latihan tembak-tembakan ini meresahkan ya bisa tetapi buat kalian itu menguntungkan coy soalnya di sini kalau kalian ditembak juga nggak bakalan mati juga ya bisa kalian bisa tonton video ini apakah di video ini aku mati dan tipep lagi kalian bisa lihat ya Nah di sini aku jalan-jalan kita panci aja coy nah kita panci juga musuhnya nggak bakal lihat itu ya sampai musuhnya mati sendiri guys nah kalian juga bisa kebal tembakan disini nah itu banyak peluru yang kelihatannya tetapi nggak bisa kena damage buat kalian guys jadi begini cukup lumayan gimana bisa menurut kalian kalian udah ada yang tahu belum ini guys begini soalnya ini juga aku baru tahu ketika aku kabut nyoba-nyoba senjata baru ya yang ada di ini ini training guys nanti kita ada triknya guys ya Apakah di kalian berhasil apa enggak ya soalnya ini triknya kadang berhasil kadang enggak coy jadi seran aku kalian tinggal coba nanti trik aku aja ya Apakah di kalian berhasil apa enggak ya guys ya ini triknya lumayan sih lumayan lama ini guys Oke jadi triknya itu disini kalian tinggal bawa senjata yang bisa dibawa seperti ini nah ini dari awal aku seperti ini main AWM terus nembak-nembak patung nah setelah nembak-nembak patung seperti ini nah kita akan nembak tiga atau empat kali terus kita coba ambil senjata pilih-pilih senjata dulu guys nah kita pilih-pilih senjata dulu nah disini kita ambil panci dan ambil dessert sama senjata yang baru ini guys yang baru-baru mana ya ya pokoknya yang pelontar-pelontar ini ya bisa kalian ambil dua-duanya aja terus kali itu aku pilih healer atau ambil healer secukupnya terus kalian langsung otw ke target reks nah yang tadinya sih aku main seperti ini ya tapi disini saran aku kalian jangan nembak ya soalnya kalau nembak itu biasanya baginya itu gagal guys jadi saran aku kalian jangan nembak dulu apakah kalian pakai panci dulu guys apakah berhasil apa enggak ya jadi saran aku jangan ditembak sih kalau ditembak itu itu biasanya gagal coy soalnya udah kelihatan sama musuhnya ya kalau kalian nembak